Banyaknya masa yang menghadang eksekusi pengosongan lahan RRI di wilayah Cisalak, Sukma, Jaya, Depok, membuat eksekusi ditunda. Belum adanya sosialisasi dari pihak eksekutor membuat warga menentang eksekusi. Warga yang sudah menempati lahan RRI puluhan tahun ini menghadang puluhan anggota saat Pol PP yang dibantu pihak kepolisian dan TNI yang akan melakukan eksekusi lahan. Penghadangan dilakukan lantaran mereka menolak eksekusi yang dianggap belum memenuhi aturan. Di mana pihak eksekutor belum melakukan pemberitahuan dan juga sosialisasi sebelumnya. Emosi warga mulai memuncak lantaran petugas yang datang menurunkan dua alat berat atau eskavator untuk merobohkan bangunan rumah mereka. Karena banyaknya masa yang membuat barikade membuat eksekusi yang sudah dijadwalkan batal dilakukan. Pihak eksekutor yang didampingi kepolisian kemudian melakukan mediasi guna menghindari gesekan antara warga dengan petugas. Soal penertiban tadi kami minta agar kemudian, depending kami minta, kasih waktu kami untuk apa? Untuk kami juga menjelaskan sosialisasi ke warga kami, apa yang menjadi keinginan mereka tadi. Jadi karena ini kami ingin sudah kita solisasikan ke warga kami, hasilnya itu bukan hasil tadi, belum ada hasil, hasilnya itu sementara itu mereka akan ber-runding tim terpadu dari pihak Ui 3. Usai mediasi, warga diberi waktu untuk mengosongkan rumah yang dihuninya sampai waktu yang telah disepakati. Rencananya eksekusi akan dilakukan pada hari Rabu mendatang. Jika ada warga yang masih bertahan tidak meninggalkan rumah, maka pihak eksekutor akan melakukan pengosongan secara paksa. Eksekusi sendiri dilakukan lantaran lahan yang ditempati warga ini adalah tanah milik negara. Nantinya lahan seluas 218 hektare ini akan dibangun Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Muhammad Wahyudin Latif, Depok.